Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, pada kesempatan kali ini saya Sabtu Nugrohadi akan berdiskusi tentang proses yang penting bagi tanaman yaitu fotosintesis, di mana di dalam fotosintesis ini akan dihasilkannya makanan yaitu berupa glukosa dari proses penggabungan CO2 dengan air yang terjadi di daerah klorofil dengan bantuan sinar matahari. Sinar matahari apabila kita perhatikan itu dia termasuk cahaya tampak dengan panjang gelombang antara 380 nanometer sampai 750 nanometer. Jika mengenai klorofil, sebagian akan diserap dan sebagian akan direfleksikan atau dipantulkan. Tanaman, khususnya daerah klorofil akan menyerap pada panjang gelombang tertentu, khususnya dengan klorofil sebagai pigment penangkapnya akan menangkap pada sekitar 400 nanometer dan sekitar 600 nanometer untuk puncak atau serapan optimumnya. Fotosintesis terjadi di daerah yang kita kenal dengan nama klorofil. Klorofil ini posisinya ada di daerah daun, apabila kita perhatikan, kita lihat daun, kita perbesar, maka kita akan melihat gambaran bahwa di dalam daun, struktur daun itu ada, kita kenal dengan stomata, tempat keluar masuknya gas, CO2 masuk, oksigen keluar, ataupun nanti bisa air yang menguap melalui stomata ini. Kemudian ada di daerah yang kita kenal dengan mesofil, sel mesofil. Apabila kita perbesar, sel mesofil ini mengandung banyak sekali kloroplas, organel kloropas, yang apabila kita perbesar kembali, disitu akan kita peroleh gambaran bahwa masing-masing kloroplas itu mengandung bagian-bagian yang sangat penting, diantaranya misalkan daerah cairan yang kita kenal dengan stroma, kemudian ada tumpukan-tumpukan tilakoid yang kita kenal dengan granum, ada kemudian membran tilakoid, kemudian disini ada bagian dalam membran dari kloroplas dan bagian luar dari membran kloroplas. Kloroplas terjadi pada, terdapat di sel mesofil dan disitulah proses fotosintesis berlangsung. Untuk menjalani proses fotosintesis, tanaman memiliki atau memerlukan pigment yang menangkap panjang gelombang tanutu dari cahaya matahari, ada klorofil A, ada klorofil B, karotenoid, ada juga santofil. Jadi semua molekul ini memiliki kemampuan untuk menangkap pigment, sebagai pigment untuk menangkap panjang gelombang tertentu dari cahaya matahari. Jadi meskipun tanaman itu misalkan dia tidak memiliki klorofil, tapi dia juga tetap bisa memiliki kemampuan fotosintesis. Karena kita temukan di alam tidak semua tanaman berwarna hijau. Hijau itu menandakan bahwa tanaman memiliki pigment yang sekitar kenal dengan klorofil. Sementara itu ada juga tanaman yang berwarna misalkan kuning, ada berwarna jingga dan seterusnya, yang pigment utamanya adalah karotenoid atau santofil. Ini adalah gambaran mengenai daya serap atau kemampuan penyerapan pigment klorofil, yang utamanya dia akan menyerap pada panjang gelombang 420 dan 660 nanometer. Kita perhatikan di sini, ini adalah menggambarkan perbandingan antara pigment karotene dengan klorofil A dan klorofil B dalam penyerapan panjang gelombang sinar matahari. Ini adalah struktur dari klorofil, ada tiga bagian yang penting. Yang pertama adalah bagian kugus ini. Ini yang membedakan antara klorofil A dan klorofil B. Klorofil A, dia mengandung kugus metil, CH3, sedangkan untuk klorofil B digandung dengan kugus karbonil. Kemudian ada struktur yang kita kenal cincin, cincin polvirin. Dia di dalamnya ada magnesium sebagai intinya. Kemudian ada vital, ekor vital yang panjang sebagai struktur yang susunan karbon yang sangat panjang. Kita perhatikan bahwa di sini ada ikatan-ikatan rangkap dan ikatan tunggal yang berselang-seling. Ini yang disebut dengan resonansi, dan kita kenal struktur kimia yang disebut dengan kromofor yang kemudian memiliki kemampuan untuk menyerap atau mengabsorpsi cahaya matahari pada panjang gelombang tertentu. Fotosintesis merupakan proses pengubahan cahaya matahari-energi matahari menjadi energi kimia melalui suatu rangkaian proses yang terdiri atas dua bagian. Yang pertama adalah reaksi terang, dan yang kedua adalah reaksi bilap atau siklus kelvin. Pada reaksi terang, cahaya matahari atau foton akan mengenai daerah yang disebut dengan daerah penangkapan foton yang ada di pigment chlorophyll, yang kita kenal dengan fotosistem, atau sistem dua dan fotosistem satu. Nanti kemudian di situ akan terjadi proses transfer elektron, sehingga kemudian dihasilkan senyawa kimia berenergi tinggi yang kita kenal dengan ATP, dan NADPH. Dihasilkan pula pada reaksi terang adalah gas oksigen. Sedangkan kebutuhan untuk reaksi terang adalah air, dan ATP dan NADPH ini sangat penting digunakan untuk siklus kelvin. Siklus kelvin yang terjadi adalah proses bagaimana karbon dioksida ditangkap oleh bantuan enzim Rubisco, ribulosa bisphosphate karboxylase. Kemudian diproses melalui tiga tahapan, yaitu tahapan fiksasi CO2, tahapan kemudian tahapan reduksi dengan menggunakan ATP dan NADPH, dan tahapan kemudian regenerasi RUBP. Dihasilkan dari siklus kelvin ini adalah gula, gula atau sugar atau glukosa. Glukosa itu menjadi bagian penting bagi tanaman untuk proses respirasi, untuk menghasilkan tenaga ATP, ataupun disimpan dalam bentuk selulosa atau pati, juga dapat diubah menjadi senyawa organik yang lain. Intinya bahwa gula yang dihasilkan atau fotosintet yang dihasilkan dari proses fotosintesis akan diubah sesuai dengan kebutuhan dari tanaman. Ini adalah gambaran dari reaksi terang pada fotosintesis. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa di dalam reaksi terang ada proses aliran elektron. Reaksi terang ini terjadi di membran tilakoid. Pada reaksi terang, elektron akan mengalir dengan dua kemungkinan. Yang pertama adalah aliran elektron siklik atau terus berputar, dan aliran elektron non-siklik. Ini gambaran dari aliran elektron yang siklik. Jadi ketika cahaya matahari mengenai bagian klorofil, yaitu fotosistem dua, maka foton dari cahaya matahari ini akan mengeksitasi atau akan menyebabkan elektron pada daerah fotosistem dua ini menjadi tidak stabil. Dia akan mencari kestabilan dengan cara berpindah-pindah terus, dan akhirnya pada kondisi kemudian dia ditangkap oleh penangkap elektron terakhir. Di situ kemudian melalui rangkaian transfer elektron, maka kemudian dihasilkan ATP yang prosesnya nanti kita kenal dengan kemi-osmosis. Sementara untuk bagian aliran non-siklik, maka yang terjadi adalah ketika cahaya matahari mengenai daerah fotosistem dua, kemudian seperti sama dengan yang tadi, yaitu terjadi transfer elektron, karena elektron yang ditumbuk oleh foton dari cahaya matahari itu tidak stabil, kemudian dia akan bergerak-bergerak dan diterus, sampai kemudian dia akan diterima oleh penangkap elektron terakhir, kemudian elektron akan dikirimkan atau ditransfer ke protein-protein yang berperan penting, seangkaian protein yang kita kenal ada plasmoquinone, ada juga sitokrom, ada juga plastosyanin, ini terjadi pada membran tilakoid. Kemudian elektron yang ditinggal karena mencari kestabilan ditransfer ke bagian-bagian enzim ini akan diisi oleh elektron yang berasal dari pemecahan air. Air dipecah menjadi oksigen dan ion H+, kemudian elektronnya akan digunakan untuk mengisi kekosongan elektron pada fotosistem yang ditinggalkan akibat elektron yang tereksitasi karena tidak kesabilan. Kemudian yang terjadi ketika elektron mengalir melalui rangkaian sistem enzim di membran dalam atau membran tilakoid, kemudian elektron akan menyebabkan proses terjadinya mekanisme yang sebenarnya kemoosmotik sehingga dihasilkannya ATP. Sebenarnya elektron yang di sistem enzim ditransfer ke fotosistem 1. Begitu pula yang terjadi ketika fotosistem 1 terkena oleh sinar matahari, maka yang terjadi adalah elektronnya ketika ditumbuk dia akan tidak stabil dan kemudian dia akan bergerak terus dari klorofil-klorofil ini sampai kemudian dia ditangkap oleh daerah yang kita dengar P700 pada fotosistem 1 sebagai aseptor elektron terakhir. Kemudian elektron akan mengalami proses perpindahan lagi ke sistem enzim yang kita kenal dengan pyridoxin, disitulah kemudian terjadi proses yang disebut dengan proses reduksi oleh NADP plus reduktase sistem enzim yang kemudian mengubahnya menjadi NADPH. Jadi pada aliran elektron non-siklik ini akan dihasilkan ATP dan juga NADPH, sementara pada aliran siklik hanya dihasilkan ATP. Untuk suatu sistem yang terlibat pada daerah atau aliran elektron non-siklik adalah fotosistem 2 dan fotosistem 1, sementara pada aliran elektron siklik hanya terlibat fotosistem 2. Ini adalah adenosine trifosfat atau ATP, strukturnya adalah ada gugus adenin, kemudian adenin kita kenal sebagai basa nitrogen, kemudian ada ribosa, gula ribosa dengan 5C, kemudian di sini ada 3 gugus fosfat. Inilah yang menyebabkan ATP ini menjadi senyau kimia berenergi tinggi. Jadi ada ikatan kimia antara fosfat satu dengan fosfat lain yang kemudian ketika diputus akan menghasilkan ATP yang berenergi, akan menghasilkan energi yang bisa digunakan untuk aktivitas dari tanaman. Ini adalah gambaran mekanisme yang kita kenal dengan kemiosmosis, bagaimana ATP kemudian diproduksi dari proses ketidaksimbangan konsentrasi H+, yang terjadi. Mari kita lihat, ini adalah daerah stroma yang dia mengandung konsentrasi H+, yang rendah, kemudian ini adalah daerah yang kita sebut dengan tilakoid, tilakoid space, di sini konsentrasi H+,nya tinggi. Kenapa bisa terjadi demikian? Mari kita perhatikan. Jadi ketika sinar matahari mengenai fotosistem 2, seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa ada elektron yang ditumbuk dan akhirnya kemudian elektron tertransfer atau berpindah-pindah sampai kemudian ke sistem enzim plastokuinon, plastosianin, virodoksin, dan seterusnya. Lalu kemudian elektron yang ditinggalkan karena tumbukan ini diisi oleh elektron yang dihasilkan dari pemecahan air. Selama proses pemecahan air, kita perhatikan bahwa air H2O dipecah menjadi oksigen dan H+. Semakin banyak air yang dipecah dari proses fotosintesis ini, maka konsentrasi H+, di daerah tilakoid ini, di bagian tilakoid ini, akan menyebabkan konsentrasi H+, menjadi tinggi di sini. Ketika konsentrasi H+,nya tinggi, sementara di daerah stroma rendah, maka yang terjadi adalah proses penyeimbangan konsentrasi antara di daerah tilakoid ini dengan di daerah stroma. Maka kemudian H+, akan mengalir keluar melalui protein enzim atau kanal atau terowongan yang kita kenal terowongan sebagai mekanisme alami yang kemudian di situ, ini akan terjadi perangsangan produksi ATP oleh enzim ATP sintase. Jadi ketika hidrogen keluar dari daerah tilakoid menuju stroma, maka akan ada proses pengubahan ADP menjadi ATP. ATP inilah yang kemudian sebagai senyawa kimia berenergi tinggi yang akan digunakan pada reaksi gelap atau siklus Kelvin bersama dengan NADPH. Siklus Kelvin, seperti yang sudah saya sampaikan, ada tiga tahapan atau tiga fase. Yang pertama adalah bagaimana kemudian CO2, karbon dioksida, difiksasi oleh enzim yang kita kenal dengan Rubisco, ribulosa bisphosphate karboksilase, dan CO2 ini akan digabungkan dengan senyawa yang disebut dengan ribulosa bisphosphate atau RUPP, menghasilkan senyawa tiga fosfoglicerat. Ini yang kemudian menyebabkan tanaman dikelompokan-kelompokan menjadi ada tanaman 3C, ada tanaman 4C, C4. Ini yang kalau tanaman ininya adalah senyawa kimia tiga fosfoglicerat, senyawa penghasil gabungan antara ribulosa bisphosphate dan CO2, maka kita kenal dengan senyawa C3. Kemudian setelah terjadi proses ini, akan memasuki proses yang disebut dengan reduksi. Di sini dibutuhkan ATP dan NADPH. Fase reduksi ini berlangsung sehingga dihasilkannya suatu senyawa gisel dari tiga fosfat dan gula. Gula kemudian akan digunakan untuk aktivitas sel, kemudian ribulosa glycerol di tiga fosfat, kemudian mengalami selangkaian proses dengan menggunakan ATP, akan kembali diubah menjadi senyawa ribulosa bisphosphate yang kita kenal fasenya disebut dengan fase regenerasi, RUBP. Fotosintesis merupakan proses alami yang terjadi pada tanaman. Fotosintesis pada kondisi tertentu akan mengalami hambatan ketika kondisi misalkan intensitas cahaya matahari begitu tinggi dengan kandungan oksigen yang sangat tinggi, misalkan lingkungan yang kering, panas, yang menyebabkan kemudian stomata menjadi tertutup, maka ada mekanisme adaptif atau mekanisme untuk menyesuaikan diri dan kondisi lingkungan, maka yang terjadi adalah RUBESCO atau ribulosa bisphosphate sebagai enzim untuk fiksasi CO2 itu akan mengalami gangguan. Dia akan tidak bisa menangkap CO2 karena stomatanya tertutup, kemudian dia justru akan menggunakan atau menangkap, akan bereaksi dengan oksigen yang dihasilkan dari foses fotosintesis. Ketika enzim RUBESCO kemudian bagian sisi aktifnya bereaksi dengan oksigen yang terjadi adalah proses fotosintesis tidak akan berlangsung sehingga tidak akan dihasilkan gula dan tidak akan dihasilkan ATP. Ini yang kita kenal dengan nama fotorespirasi. Jadi fotorespirasi sebenarnya adalah proses respirasi atau proses penggunaan oksigen yang karena akibat adanya kondisi lingkungan yang panas, cahaya matanya yang terik sehingga dapat mengurangi atau mereduksi efisiensi fotosintesis sampai 25 persen. Dengan alasan adanya proses persistiwa fotorespirasi, tanaman itu dikelompakan menjadi tiga yaitu tanaman C3, tanaman C4, dan tanaman CAM. Tanaman C3 itu mengalami hambatan ketika kondisinya dia terik, maka yang terjadi adalah fotorespirasi kemudian mengurangi kemampuan tanaman untuk berfotosintesis sehingga 25 persen. Tetapi tanaman-tanaman tertentu dia punya kemampuan untuk beradaptasi yaitu dengan cara unik. Ini kita kenal nanti dengan tanaman C4 dan tanaman CAM. Mari kita lihat, untuk tanaman C4 seperti jagung contohnya, itu tanaman yang biasanya tumbuh pada lingkungan yang panas, yang kering, tetapi memiliki kelembaban yang cukup. Ada sekitar 15 persen tanaman yang tergolong dengan tanaman C4 ini. Untuk proses fotosintesisnya berbeda dengan tanaman C3. Tanaman C4, proses fotosintesis berlangsung di dua sel yang berbeda. Yang pertama adalah sel mesofil, di situ terjadi reaksi terang, sementara untuk reaksi gelap atau siklus Kelvin terjadi di bandel sel atau sel selundang. Pada tanaman C3, proses fotosintesis baik reaksi terang maupun reaksi gelap itu terjadi pada sel mesofil. Tanaman jagung atau tanaman tebu memiliki efisiensi yang lebih baik dalam hal proses fotosintesis ketika kondisi lingkungan yang kering atau keterikan cahaya matahari yang tinggi. Ini adalah proses yang terjadi pada tanaman C4. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi proses adaptasi sehingga fotosintesis bisa berlangsung lebih efisien di tanaman C4 dibanding tanaman C3. Jadi, di daerah mesofil sel ini, sel mesofil ini, yang terjadi nanti adalah ada proses fiksasi CO2. Yang menarik adalah proses fiksasi CO2 ini bukan dilakukan oleh Rubisco, melaikkan oleh enzim yang disebut dengan enzim PEP karboksilase, enzim fosfoenolpirufat karboksilase. Enzim ini memiliki kemampuan fiksasi CO2 yang lebih cepat dibanding Rubisco. Kemudian, dia tidak memiliki kemampuan untuk bereaksi dengan O2. Jadi, dia tidak terpengaruh oleh proses namanya fotorespirasi. Berbeda dengan Rubisco. Rubisco itu, dia punya kemampuan juga bereaksi dengan oksigen, sehingga fotosintesis bisa terhambat ketika kondisi lingkungan yang terik dan banyaknya oksigen di lingkungan. CO2 oleh PEP karboksilase akan digabung dengan senyawa fosfoenolpirufat menjadi suatu senyawa 4C, yaitu oksaloacetat dan malat. Ini yang dikenal dengan yang disebut akhirnya senyawa C4, yaitu senyawa kimia yang dihasilkan dari proses fiksasi CO2 adalah senyawa oksaloacetat atau malat. Sementara untuk tanaman C3 yang dihasilkan adalah 3 fosfoglycerat atau senyawa 3C. Kemudian, oksaloacetat digabung menjadi malat, malat kemudian akan masuk, lalu dia akan bergabung di daerah yang kita dengar bundleseed cell, disitulah kemudian dia diumbah kembali menjadi CO2 dan di siklus kembali digabung menjadi pirufat. CO2 yang dihasilkan oleh pengubahan malat menjadi pirufat, kemudian ditangkap dan digunakan pada reaksi gelap. Dan disitulah dihasilkannya gula. Bagaimana dengan tanaman CAM? CAM juga melakukan tanaman yang punya kemampuan adaptasi pada kondisi lingkungan yang ekstrim, terutama pada kondisi di mana lingkungan panas dengan kelembapan yang sangat rendah atau kondisi kering. Ada sekitar 5% tanaman yang tergolong tanaman CAM seperti kaktus. Pada kondisi siang hari, stomata akan tertutup untuk menghindari penguapan air, kemudian pada malam-mali dia akan terbuka. Reaksi terang terjadi pada siang hari, sementara reaksi gelap terjadi ketika CO2 ada. Jadi pada tanaman CAM, berbeda dengan tanaman C4, proses fotosintesis tidak berlangsung di dua sel yang berbeda, tetap pada satu sel yang sama. Ini proses yang terjadi kurang lebih pada tanaman C4. Fotosintesis terjadi dimana diawali dengan proses penangkapan CO2 oleh enzim PP karboksilase digabung dengan senyawa pospoenolpirufat menjadi malat. Ini mirip dengan tanaman C4. Kemudian malat akan masuk ke fakwula, di situ akan mengalami suatu proses, dan akhirnya kemudian malat akan diproses kembali menjadi asam pirufat, kemudian dilepaskan CO2. CO2 ini akan digunakan untuk siklus gelap atau siklus calvin, dan di situ dia akan diubah menjadi glukosa. Sedangkan pirufatnya kemudian akan diubah menjadi fosfoenolpirufat. Ini terjadi pada siang hari ketika stomata tertutup, sementara ini terjadi pada malam hari ketika stomata terbuka. Ini adalah gambaran tentang perbedaan antara tanaman C3 dengan tanaman C4 serta CAM. Bagaimana kemudian struktur daunnya, kalau untuk tanaman C3 ini miskin sekali sel yang kita kenal dengan bandel seed cell atau sel selundang, sementara untuk tanaman C4 dia kaya dengan bandel seed cell karena dia memang proses fotosintesis terutama siklus calvin terjadi pada bandel seed cell. Kemudian untuk tanaman CAM ini ada fakulo yang besar. Bagaimana efisiensi dalam penangkapan cahaya pada kondisi lingkungan yang terik tentu tanaman C4 dan CAM akan lebih baik, sementara pada kondisi yang normal tanaman C3 akan lebih baik. Sementara temperatur optimum dari ketiga tanaman ini adalah kita perhatikan untuk tanaman C3 suhunya suhu normal 15 sampai 25 darat celcius kemudian untuk tanaman CAM biasanya suhunya akan lebih tinggi dan C4 juga lebih tinggi. Itu yang bisa disampaikan jika ada pertanyaan nanti kita bisa diskusikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.